Intro Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr. Dewi Aryani menyatakan jika permasalahan stunting menjadi tanggung jawab bersama di Kabupaten Tegal menindaklanjuti hal tersebut maka perlu adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat Saat menggelar promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Balai Desa Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal pada kamis kemarin Dewi Aryani mengatakan masalah stunting dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat paham betul cara mencegah stunting salah satunya dengan mendirikan kawasan buah di desa-desa ia menekankan agar kepala desa di Kabupaten Tegal memiliki kawasan buah sendiri selain banyak akan nutrisi hasilnya juga bisa dimanfaatkan untuk dibagikan ke ibu-ibu hamil atau kepada masyarakat miskin hal itu tentunya mencegah angka stunting BKKBN dipercaya oleh Presiden sebagai koordinator stunting nah bagaimana kementerian dan lembaga bersama-sama dapat menurunkan stunting yang sampai dengan kondisi 14% sampai dengan di tahun 2024 dimana melihat pengalaman yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu turunnya angka stunting itu sangat-sangat minim sekali salah satu strategi BKKBN bersama kementerian dan lembaga terutama BKKBN mengambil adanya kebijakan termasuk membentuk tim pendamping keluarga harapan saya dengan ada program dari Komisi 9 DPR Provinsi DPR Pusat dari Dr. Dewi Aryani MSI dengan ada promosi KIE program penurunan stunting ini diharapkan untuk Jambatan Tugur Turi bisa bertograk dari ranking 2 menjadi ya terakhirlah bisa tutas untuk penurunan stunting di Ketamatan Tugur Turi ini hadir pada acara tersebut BKKBN Pusat Sabrina Salim Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tegal Hovifah Camat Dukur Turi, para kade sekecamatan Dukur Turi dan ratusan tamu undangan lainnya ia berharap target tahun 2024 penurunan angka stunting dapat mencapai 14% sesuai dengan instruksi Presiden dan harapan masyarakat Indonesia dari Tegal, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan Terima kasih